Terima kasih Today I have a special guest The couple that inspires me a lot They're gonna jawab Kenapa kalau Tuhan baik Kita melihat banyak-banyak sekali Kesengsaraan Ini lagi makan Haagen-Dazs Jangan lupa yang belum beli buku aku Beli ya buku aku Soal selamat datang kenyataan Beli masker Juga Karena walaupun kita udah boleh mulai Back to normal Tapi kita perlu ini masih Kita tuh masih perlu ini Perlu pake masker Jangan lupa pake masker Bisa beli di D-Love26 Hai Monica Hai Mike Beli yang kedua dong Es krim rasa blueberry Kalau Mike udah masuk belum sih Kalau Mike Are you in it? Kita bakal ngomong Why is there suffering? Kadita Aku lagi gendut Gak oke Halo Hai Thank you udah join Apa kabar kalian? Tetap berdoa Tetap kuat Kita mau tanya Kenapa nih ada kesengsaraan Dari guest speaker Komet belum ada ya? Belum di Confirm Kak yang kedua Masih dapet gift juga Iya masih Dapet lakme Dapet lakme Yang mah dapet kayak pen Warna-warni Banyak dari standar pen Ntar ya Ada guest speaker Jangan matiin dulu Bagus ini Bagus Ntar Aku WA Ini ya Is he Ini HP ku kenapa berisik ya Oke Let's call Mike Oke Our guest speaker is here Guys Kaget Belum tau Yang gak keburu nonton Aku akan Say Hai Komai Halo Halo Komai Kama Cinovi Hai Hai Ini my favorite couple And mentor Pas aku kuliah di LA Guys Jadi harus dengerin Kita mau ngomongin Pertanyaan yang Semua orang tanya aku Banyak banget sih Di zoom aja Pernah ditanya Terus di acara-acara Kenapa kalau Tuhan Baik Itu ada Misalnya Kemarin sih belum ada Corona Pas di acara seminar Itu ya Tapi ada kanker Terus ada orang Kayak di PHK Ada orang kelaperan Kayak hidup Gak adil banget Kenyataan kenapa Gak adil Kalau Tuhan Yes So Cuma kasih background Sedikit aja ya Kita ini Sekarang Ini ya Lead pastor Di Surabaya Terus Kalau ngomongin Tentang penderitaan Kita otomatis Juga pernah Ngalamin Tadi tadi Abis ngobrol-ngobrol Di mobil Ternyata Dalam kehidupan kita Berdua nih Kita kan sekarang Kira-kira umurnya Udah 40 something ya Padahal Kelapan muda banget loh Gak kelihatan tua Tau gak Dalam kehidupan kita ini Kita udah ngalamin Tiga kali resesi Jadi Tahun 98 Kena imbasnya juga Kami Hidupnya susah Karena Orang tua kami Di Indonesia Kami sekolah di Amerika Waktu itu Gak bisa kirim uang Karena dolarnya Selangit Terus abis gitu Akhirnya kita juga Setengah mati Terus Tahun 2008 Waktu Amerika Juga ngalamin resesi Mereka ngalamin Ekonomi krisis juga Kami waktu itu Di Amerika Itu juga setengah mati Ngasih makan anak aja Gak ada uang Kita bangkrut Rumahnya disita Semua Dan kita harus Sampai di umusi Sampai di umusi Juga Kekontakan Kalau turn off the comment Gimana sih Caranya Aku belum pernah Before Tunggu Iya aku raja Gaptek Gue tuh juga raja Gaptek Gue kalau gak Karena corona Jarang live Gak pernah Mala Mati ya Mati innya It's okay lah It's okay lah Kita continue Oh gak apa-apa Udah-udah mati Nah terus Sekarang Ngalamin juga ya Jadi This is actually Sudah tiga kali Ini yang ketiga Dan memang Sepertinya Ini paling parah Karena global Dan semua area Kehidupan Kena semua Gak cuma Di bisnis doang Semuanya kena Jadi ya Kalau ngalamin Ngomongin tentang Penderitaan Kita meskipun Keliatannya Kayak Rohaniwan Ya Gak Gak luput Dari mengalami Semuanya itu juga Jadi ya I can feel Cuman kita juga ada Yang meninggal Karena covid Sekarang juga ada Beberapa yang Di rumah sakit Atau kalau gak Quarantine Jadi sebenarnya What we do Is we weep with them Kita nangis sama mereka Kita berduka sama mereka Satu hal yang kita harus Sadari bahwa Penderitaan Masalah Pergumulan Krisis Itu adalah bagian Dari kehidupan manusia Dan pertanyaan Yang kamu tanyakan itu ya Atau kalau gak Para pendengar-pendengar Yang follower kamu Yang kamu tanyakan Sebenarnya Udah ditanyakan Beratus Satu tahun yang lalu Salah satunya adalah Seorang Filsuf Di Yunani Namanya Epikurus Epikurus bukan berarti Badannya kurus Tapi kenapanya aja Terus kemudian Ditulisin Dalam sebuah buku Namanya seorang filsuf Namanya David Hume Dia adalah sebenarnya Apa Atheis Tapi Sebenarnya kalau kita ngomongin Ini adalah Premisnya Orang-orang yang menolak Keberadaan Tuhan Tapi of course Ini semua sudah dibongkar Sebenarnya Tapi saya kasih tahu ya Ini apa Premis-premisnya begini Dia bilang begini Kalau Allah itu mampu Kenapa kok ada Allah itu mampu Menghilangkan suffering Atau Allah berkuasa Maha kuasa Kenapa kok ada suffering Jangan-jangan Allah tidak mau Jadi kalau dia mampu Tetapi dia belum tentu mau Maka dia adalah Allah yang jahat Nah itu Itu premis yang pertama Jadi dia itu Maha kuasa Tapi gak mau Menghilangkan suffering Berarti dia adalah Allah yang jahat Yang kedua Dia mau Tapi tidak mampu Nah itu Terus dia bilang Itu jangan-jangan Allahnya bukan Allah yang maha kuasa Allah yang terbatas Gitu Atau Dia tidak mau Dan tidak mampu Nah berarti kan Dia bukan Allah Kalau kayak begitu Terus yang keempat Adalah Dia mau Dan dia mampu Nah terus Kok ada kejahatan Berarti Jangan-jangan Allah tidak ada Itu adalah Logika mereka Nah sebenarnya Ini sudah Dibunk ya Udah Udah diargumentasi Oleh filsuf-filsuf yang lain Tetapi sebelum kita masuk ke situ Sebenarnya Kita kan mesti tanya Kejahatan ini Datangnya dari mana Kalau kita ngomongin Semua penderitaan di dunia ini kan Sebenarnya Sebenarnya Itu Sourcenya ada dua Yang pertama Itu adalah Moral evil Yang causing Human suffering Moral evil Kejahatan moral Jadi Kayak Misalnya Perang Kayak Misalnya Orang yang nipu Nipu orang Itu adalah Kejahatan moral Orang yang membunuh Apa Memperkosa Dan All kinds of Bad things Happen Itu karena Moral Seseorang itu Tidak berakhlak Maka dia Melakukan kejahatan Sehingga ada orang lain Yang kena imbas Kayak kita Misalnya Udah jaga-jaga Tapi Mobilnya udah baik-baik Ditabrak orang Karena kecerobohan Orang lain Itu juga Itu adalah moral evil Kejahatan Kejahatan moral Misalnya Ada orang yang ngerampok Itu kan Kita jadi kena imbas Nah itu yang pertama Moral evil Nah sebenarnya Awalnya dari mana Bagi kita yang percaya Sama Sama Apa Ketuhanan yang maha esa Kita percaya Ada creation Ada penciptaan Dan manusia jatuh dalam dosa Sejak manusia jatuh dalam dosa Itulah Karena mereka jatuh dalam dosa Karena kehendak bebas mereka Nah itulah yang menjadi Asal-muasal kejahatan Karena kejatuhan Adam dan Hawa Kedalam dosa Itu Itulah yang asal-muasal dari Kejahatan moral Moral evil yang mendatangkan Banyak sekali penderitaan Kita bisa melihat All kinds of penderitaan Di sepanjang sejarah Dari Hitler Perang dunia pertama Perang dunia kedua Semua All kinds of Bad things happen Bahkan atas nama agama Sekalipun gitu ya Billy Graham pernah bilang We are fallen creature Living in the fallen world Nah karena kejahatan Kejatuhan manusia Ke dalam dosa Dunia yang ditinggali manusia Juga jatuh di dalam dosa Mengalami kutub dosa Nah itu Nah ini Lead to another one Jadi bukan hanya Kejahatan moral Tetapi Kejahatan natural Natural evil Nah natural evil itu apa? Kayak bencana alam Bencana alam Kejahatan alam Bencana fisik Virus Virus corona Virus corona Ada karena apa? Alam semesta yang baik Yang Allah ciptakan terlebih dulu Kalau kita baca ya Kalau misalnya saya Kan saya Rohaniwan di dalam Kekristenan Kita baca kejadian Semua itu baik Coba baca aja Kejadian 1 Ayat 12 Kejadian 1 Ayat 15 18 21 Semua itu baik Bahkan Kejadian 1 Ayat 31 Dikatakan Waktu Tuhan Menciptakan manusia Itu adalah Sungguh Amat baik Jadi itu Top-topnya itu Justru manusia Tetapi Apa yang terjadi? Manusia Yang dikatakan Sungguh amat baik ini Mempunyai kehendak bebas Dan kehendak bebas Inilah Yang menyebabkan Kejahatan moral tadi Yang akhirnya mengakibatkan Kejahatan natural Natural evil Atau kalau bahasa Indonesia Bencana fisik Kejahatan fisik Itulah Yang terjadi Jadi Nah kalau yang tadi Kejahatan moral Dijelaskan oleh kehendak bebas Tetapi kejahatan fisik Itu banyak orang bilang Kan kejahatan fisik itu Pasti Tuhan No belum tentu Belum tentu Saya kasih beberapa premis ya Ini contohnya Banyak orang yang bilang gini nih Jadi kalau misalnya Kejahatan moral Oke deh Oke deh Pak Peneta Misalnya Gue percaya deh Gara-gara orang rampot Gara-gara orang jahat Dikasih power Jadi presiden Atau mungkin jadi Sultan Atau jadi Vipator Dia bikin perang dunia Itu memang benar Tetapi gimana dengan bencana awam Gimana dengan virus Ini gimana semuanya Nah Sebelum sampai ke sana Sebenarnya banyak sih Misalnya ya Kayak misalnya Sebagian kejahatan fisik Atau kejahatan natural Itu akibat langsung Dari perilaku manusia itu sendiri Misalnya Kalau lu banyak panakoba terus Otak lu sedeng Lu merokok terus Lu alkohol terus Atau makan yang gak sehat Akhirnya timbunya Sakit Jadi situ penyakit itu Not necessarily Datang karena Kejahatan natural Natural evil saja Tetapi juga akibat dari Perilaku kegenda bebas manusia Terhadap dirinya sendiri Yang kedua Sebagian kejahatan fisik Atau natural evil Juga akibat tidak langsung Dari pilihan bebas manusia Misalnya Lu males Lu gak kerja Miskin lah Betul ya Miskin Lapar Atau kalau gak Apa namanya Pilihan bebas kita adalah Kita Hipu Di kantor Ketahuan Dipecat Atau kalau gak kerjanya gak beres Kalau misalnya ada 100 orang Lu termasuk 20 orang Yang sering kali Kerjaannya Under Under Performance Ya of course Pertama kali kalau ada Pengurangan Pegawai Lu kena duluan Gitu Exactly Itu adalah Sebagian kejahatan fisik Adalah akibat dari Pilihan bebas kita juga Yang ketiga Kejahatan fisik Atau kejahatan natural Juga akibat langsung Dari pilihan bebas Orang lain Misalnya Lagi bencana alam Terus ada looting Wah itu kan Ada perampokan Ada perampokan Ada bencana Jadi itu Itu juga bisa Kemudian Sebagian kejahatan fisik Adalah akibat tidak langsung Dari pilihan bebas Orang lain Misalnya Misalnya di contoh Kemalasan dari orang tua Mendatangkan kemiskinan Untuk anak-anak Bisa gitu Anaknya hidupnya Lebih harus susah Iya Misalnya kalau orang tuanya Pecandu narkoba Akhirnya anaknya Jadi Malnutrition Kalau orang tuanya Tidak bertanggung jawab Kena HIV Anaknya jadi HIV Jadi Ini adalah akibat Tidak langsung Dari pilihan bebas Manusia Iya kan Dan juga gini Ada produk sampingan Dari proses yang baik Misalnya Saya kasih contoh Gempa bumi Itu sebenarnya kan Daur ulang mineral Atas bumi Tetapi itu Menyebabkan Gempa bumi Dan mengakibatkan Kerusakan Dan kematian Itu Kita juga Tidak bisa Tidak bisa Tindakan Allah Dalam Menghukum Kejahatan manusia Misalnya Kalau di dalam Alkitab Itu adalah Tulah Mesir Tulah Mesir Kepada Orang Mesir Yang sedang Memperbudak Bangsa Pilihan Allah Nah itu kan Ceritanya Ada diantaranya Sodom dan Gomorrah Dibukum oleh Allah Karena kejahatannya Tetapi itu Sangat jarang Itu pun Allah memakai Hal-hal yang Natural Yang Dipakai Untuk Melaksanakan Kehendak Kedaulatannya Terus Selanjutnya Kejahatan fisik Adalah akibat Dari pilihan Bebasnya Adam Kan tadi Kita kembali Pada yang pertama Mereka Adam jatuh Dalam dosa Itulah sebabnya Ada Kejahatan Bahkan di firman Tuhan Dikatakan Kalau misalnya Ngomongin tentang Dari kekristenan Dengan berpeluh Dengan berkeringat Engkau akan mencari Makananmu Di kejadian 3 Sampai engkau Kembali lagi Menjadi tanah Dan engkau akan Kembali menjadi Debu Jadi makanya Kalau orang meninggal Biasanya Di pemakaman From dust to dust Kita ini Debu Nah inilah Keadaan Jadi natural evil And Moral evil Dan ini Yang menjadikan Asal Muasal Dari Kejahatan Yang ada Di seluruh dunia Jadi Kalau kita Ngomongin tentang Penderitaan Jangan kaget Karena penderitaan Itu adalah bagian Dari kehidupan kita Entah kamu beragama Entah kamu beragama Entah kamu percaya Tuhan Atau gak percaya Tuhan Entah kamu kaya Atau miskin Kita semua Pasti akan menghadap Karena kita hidup Di dalam Dunia yang sudah jatuh Dalam dosa Dan Karena dosa Manusia sendiri Itulah keadaan Cuman pertanyaannya Sekarang adalah Bagaimana Respon kita Ya Bagaimana manusia Saat kita Diperhadapkan Dengan penderitaan Tersebut Entah Kalau Tuhan Denanya Kalau Tuhan cinta kita Sayang kita Maka kita dibilang Anaknya kok dia Enggak berhentiin Evil orang itu Exactly Nah seperti pertanyaannya Epikurus tadi kan Kita kembali ke Epikurus tadi itu Yang saya bilang Sebenarnya sudah dijawabkan Jawabannya kan Dan Tuhan mampu Ya Tuhan Betul Jangan-jangan Ternyata Bagi kita Yang berjiman Pasti ada Maksud yang Jauh lebih tinggi Daripada Hanya memberikan Kehidupan Yang Nyaman Saya belajar Dalam seluruh Kehidupan saya Selama 40 tahun ini Kalau dilihat Lagi ke belakang Saya tidak akan Pernah Kalau sekarang Saya melihat ke belakang Saya mengucap syukur Saya dilewatkan Oleh Tuhan Tiga kali resesi Karena Setiap kali Saya mengalami Kesusahan Dalam kehidupan saya Ternyata Saya ini sepertinya Sedang Ditaruh Di dalam situasi Untuk Mengevaluasi Iman saya Nah Kalau bagi kita Yang beriman Orang yang Mengenal Tuhan Orang yang Percaya bahwa Tuhan itu ada Bahwa kehidupan kita ini Tidak hanya tentang Sandang Pangan dan papan Mestinya ya Sandang Pangan dan papan Itu memang Kebutuhan fisik Tetapi kita juga Punya kebutuhan Spiritual Nah Harusnya kebutuhan Spiritual itulah Yang menopang Kebutuhan Just money kita Nah Mungkin masalah-masalah Seperti ini Bagi banyak Kritizen nih Yang bertanya-tanya nih Nah Mestinya Alangkah baiknya Kita memakai Waktu ini Untuk benar-benar Mencari Jawaban Bukan Dengan Membabi buta Oh kalau kayak gitu Artinya Tuhan gak ada Nah Menurut saya itu Gak masuk akal Tetapi Benar-benar mencari Mungkin membawa dalam doa Atau bagaimana Itu bisa Menjadi suatu evaluasi Jangan-jangan Apa yang saya percayai Itu Saya gak Ngenal Nah Kalau kita ngomongin Tentang tadi ya Kalau kita kan Kembali lagi ke Premis yang tadi Yang pertama Kan banyak orang Kalau Tuhan Allah mau Tapi gak mampu Berarti dia Allah yang terbatas Atau Allah mampu Tapi gak mau Berarti dia Allah yang jangat Atau Allah tidak mau Dan dia tidak mampu Dia Allah yang terbatas Dan Allah yang jangat Dia bukan Allah Jangan-jangan Atau Satunya lagi Dia mampu Dan dia mampu Tapi buktinya kok Kejahatan ada Jangan-jangan Allah gak ada Nah Jawabannya begini Jawabannya begini Ada seorang filsuf Namanya Alvin Plantinga Dia seorang filsuf Kristen Yang berhasil mematahkan Premis-premis ini Dia menemukan Premis tersembunyi Di balik Masalah kejahatan Secara logis Jadi gini Premis yang tersembunyi Di balik semuanya itu Sebenarnya sesuatu yang baik Selalu menghilangkan kejahatan Sejauh dia mampu Jadi kalau misalnya Allah baik Dia pasti akan menghilangkan kejahatan Tetapi Dia menemukan Sebuah pemikiran Yang agak jelimen Dikit lah ya Tetapi cukup keren Itu gak benar Karena gini Allah mau Melenyapkan kejahatan Sejauh hal itu Tidak menghalangi Kebaikan yang lebih besar Saya kasih contoh Ada tanggapan yang lebih tinggi Nilainya jauh lebih tinggi Saya kasih contoh Kita seringkali mengizinkan Kejahatan atau penderitaan Terjadi pada diri kita Atau orang yang kita kasihi Untuk mencapai tujuan yang lebih baik Saya kasih contoh Saya punya anak Saya mengizinkan anak saya Divaksinasi Kena jarum Dia kan sakit Saya mengizinkan loh itu serum Masuk ke dalam tubuhnya dia Dan sorenya apa? Kalau pagi divaksinasi Sorenya apa ya? Panas Saya masih ingat Waktu anak saya itu Divaksinasi Divaksinasi 5 tusukan Umur 1 Waktu itu Dia mungkin berpikir What are you doing daddy? You're hurting me I thought you're my dad Why are you doing this to me? Tetapi kalau saya tidak melakukan itu Saya sebenarnya sedang membahayakan anak saya Kenapa? Saya mengizinkan kejahatan atau penderitaan Terjadi pada dirinya dia Untuk suatu tujuan yang lebih baik Misalnya Ada orang yang diamputasi Kenapa kok orang itu diamputasi? Karena misalnya dia kena diabetes Karena genggren Karena genggren Dokternya akhirnya bilang Kalau kamu tidak amputasi Ini akan menjalar sampai ke tubuhmu Dan vital-vital organmu Maka kamu akan meninggal Lebih baik kamu kehilangan kaki Untuk Supaya kamu Diselamatkan Daripada bilang semuanya mati Betul Jadi akhirnya Mengalami penderitaan Demi suatu tujuan Yang lebih baik Nah disinilah Kita baru mulai melihat Jadi Untuk kedewasaan kita Anak juga dibiarkan Misalnya Saya waktu itu Mengajarin anak saya naik sepeda Saya waktu naik sepeda Saya pegangin Terus saya lepas Saya lepas Terus dia bisa naik sepeda Tapi dia tidak sadar Kalau saya tidak ada Terus tiba-tiba dia jatuh Terus luka Apa yang terjadi Anak saya Harus jatuh Untuk sepertinya Mengalami sakit Tetapi Untuk tujuan yang lebih baik Life skill-nya bertambah Begitu juga Di dalam hidup kita Sebenarnya Kita tidak pernah Bisa mengetahui Gimana Keadaan nanti Di masa depan Yang tahu siapa Tuhan Misalnya Ini saya ada Ada contoh nih Ini cerita klasik Yang sering kali terjadi Ada seorang Bapak sama anak Punya Satu kuda Dia tinggal Di sebuah desa Kemudian Kudanya satu hari Mengarikan diri Tetangganya Mampir ke tempatnya dia Bro Lu kasihan banget sih Lu punya Cuman satu Satu kuda Kuda punya satu kuda Kuda lu Yang untuk lu kerja Ilang lagi Aduh Kasian banget Lu sial Terus Dia bilang Yaudah Mau gimana lagi Kita Kita mengalami Penderitaan hidup Eh besoknya Tau gak Kudanya datang Sama empat Kuda Kuda liat yang lain Dua betina Dua jantan Wih Kaget kan Terus kemudian Mereka tiba-tiba Punya lima kuda Jadi kayak mendadak Dalam tanda kutip Terus kemudian Tetangganya bilang Gila Gue pikir lu sial Kok bisa Lu punya lima kuda Sekarang gitu ya Luar biasa Ternyata ada Blessing in disguise Oke Habis gitu Anaknya Kan karena Liar Liar semua Kudanya Anaknya Training kudanya Waktu training kudanya Anaknya jatuh Kemudian Patah kaki Gak bisa kerja Sedangkan Pekerjaan mereka Butuh dua orang Tetangganya datang lagi Ternyata Gue pikir lu Kena blessing Ternyata lu sial Tanpa sial Sekarang punya lima kuda Lima kuda lu Nankrim Gak bisa ngapa-ngapain Anak lu Mala sekarang Rakyatnya patah Apa yang terjadi Besoknya Ada Pemerintah Datang Dan kemudian Mengadakan Mobilisasi umum Untuk perang Karena Semua anak-anak Yang umur 20 tahun Ke bawah Harus ikutan perang Guess what Semua orang yang muda Masuk perang Kecuali siapa Anaknya Yang tadi Kakinya patah Kemudian Tetangganya Datang Gila lu Untung banget Anak lu Gak Gak jadi perang Nah Dari sini aja Kita bisa melihat Kalau kebaikan itu Seperti apa Kebaikan itu Panjang banget Kita gak tahu Sampai akhirnya Akhirnya itu dimana Akhirat Akhirnya itu dimana Waktu nanti Bumi ini berlalu Apa yang menjadi Akhir cerita Dari hidup kita semua Nah Kalau kita gak tahu Gak punya yang namanya Hanya hidup untuk present Hanya hidup untuk makan Hanya untuk Follower life Hanya hidup untuk kemewahan Saat ini Maka kita Menurut The point There is bigger things In our life Nah disinilah Kita membutuhkan Iman Sebenarnya kita semua Punya iman sih Tapi imannya Kepada siapa Dan kepada apa Semoga ini bisa Memberikan pencerahan Bahwa ternyata Karena Keterbatasan kita Itu Seringkali kita gak bisa Lihat Akhirnya Ada sebuah quote ya Ini saya bacakan Namanya Norman Geisler Dia seorang Apologetik Kristen yang sederhana Dia bilang gini Meskipun kita gak selalu tahu kenapa Sebenarnya kalau kamu nanya sama saya Kenapa kok Tuhan izinkan COVID-19 Saya sebenarnya Juga gak tahu Tetapi saya tahu Yang pasti Di dalam menghadapi penderitaan Tuhan ingin kita sadar bahwa kita adalah manusia yang terbatas Kita butuh dia Kita butuh Tuhan Kita gak bisa hidup Karena gini ya Selama ini kan kita Wow 100 miles per hour nih Pas hidup lagi enak Wow Kok bisa Lupa semuanya Tapi begitu kena Corona nih Seluruh dunia Jadi kayak On post Dalam Seluruh dunia Dalam di rumah Iya Exakti On post Batal Cancel Batal Lu kan pasti Jadi pikir Gila gue hidup Ngapain aja Gila-gila Gila Sumpah ini Gue sibuk Iya Bisa diambil Like anytime Right Exakti Our life is so fragile Iya Fragile And so unpredictable Sebenernya Kayak gak ada jaminan yang secure banget Sebenernya Exakti And Nah Terus tadi kan Koti bilang At least we know why We don't know why Because we're limited Kita ini terbatas Tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas Dan Tuhan mau kita mempercayakan hidup kita Kepada dia Nah ini lho Bener banget Karena C.S. Lewis bilang gini nih God whisper in our pleasures Speak in our conscience But God shouts in our pain It is his megaphone To rouse a deaf world Supaya tahu Ternyata yang berdaulat selama ini Jadi Tuhan berbisik di dalam kenikmatan kita Dia berbicara di dalam nurani kita Tetapi dia berteriak pada saat Berteriak paling keras pada saat Kita mengalami penderitaan Kita mengalami kesakitan Untuk apa? Bikin kita sadar Selama ini kita tuli terhadap panggilannya Selama ini kita gak sadar bahwa Tuhan itu pengen Manggil manusia Lu tuh ngisi hidup lu dengan hal-hal yang fana dan sia-sia Ayo lho Lihat kepada Kembali Seperti anak yang hilang Disuruh kembali Dan guess what? Biasanya orang Bertemu Atau mempunyai experience with God Apakah pas lagi happy-happy? Atau pas lagi Jaya-jayanya? Enggak Biasanya ketemunya Banyak yang galau I'm not the only one Thank God Banyak temen galau Tapi gak bagus loh Kadang-kadang temen galau Semuanya jadi safety kan Perlu call Mike sama Cinovi Untuk sharing Kita cuma sharing-sharing aja Tapi beneran Right now Kita semua Meskipun orang yang beriman pun Juga imannya bisa goyang And that's okay It's okay Not to be okay Sebenarnya iman yang benar Itu lebih baik Daripada iman yang besar Karena iman yang benar Meskipun kecilnya Seperti biji sesawi Tapi kalau ada di tempat yang benar Maka kamu akan tetap dalam Kebimbangan Kamu tahu Aduh Pasti deh Gue tahu deh Tuhan itu baik Gue masih belum bisa ngeliat Itu membuat kita tenang Akhir Jadi iman yang benar Kalau ada yang mau tahu Setan devil to evil Dari mana asalnya Bisa gak summit in like Three minutes Biar gak For my friends to hear Karena after this I'm gonna share the link To the way Group Karena gini kan Kalau kita ngomongin tentang Setan itu Dari mana asalnya Kan ada yang bilang Kalau Tuhan itu Adalah Tuhan yang sempurna Dia pasti akan menciptakan Ciptaan yang sempurna Gue gak ada sesuatu itu Buktinya Tuhan menciptakan Malekat Sempurna Tetapi akhirnya Yang tidak sempurna itu Dengan keadaan bebasnya Mememberontak Rada Tuhan Disitulah Malekat Yang namanya Lucifer itu Akhirnya jatuh Dalam dosa Kesombongan Dan sepertiga dari Malekat itu Mengikut dia Dan itulah Sebabnya mereka Akhirnya Dibuat Dan ini yang membuat Apa Kita semua mengalami Yang namanya Roh jahat Lah apalah Dan salah satu Kenapa Kalau dukun-dukun pelet Gitu Solucifer juga Kayak jumpi-jampi Ini Indonesian Many ghost Scary Iya Tantak juga Dia pake kuasa gelap lah ya Oke Dia also Dan sebenarnya Kejahatan fisik adalah Akibat dari roh-roh jahat juga Natural Natural evil itu juga Karena roh-roh-roh Misalnya Contohnya kalau ngomongin tentang cerita Alkitab Buktinya Ayub diuji Dengan apa Bencana kematian Anak-anaknya Dan itu Setang minta izin sama Allah Coba bayang Iya Kan ada conversationnya Exactly Jadi sebenarnya It's not true Kalau Allah yang sempurna Menciptakan sesuatu Tidak akan pernah ada kejahatan Nah kejahatan itu Banyak yang bilang gini Kejahatan itu sesuatu Maka Allah menciptakan kejahatan That's not true Allah menciptakan semuanya baik Kebaikan itu Adalah Sesuatu Benar Tetapi kejahatan itu Tidak ada Tanpa kebaikan Misalnya Kamu pernah gak ketemu sama yang Barang namanya lobang Tidak ada Harus ada sesuatu Yang berlombang Baru kelihatan Itu lobang Misalnya Jalan berlombang Perlu ada jalan kan Baru Terus jalannya ada lobangnya Nah itu ada lobang Jadi sesuatu yang sempurna Yang rusak Dirusak oleh Kehendak bebas manusia Atau kehendak bebas itu sendiri Itu yang menjadikan kejahatan Jadi nih Ini pertanyaan filosofi ya Kalau lo ambil kelas filosofi Pasti Pasti Pusing itu cukup keliling lah Banyak orang bilang Kalau lo udah Had enough problem Jangan ambil kelas filosofi Cuman Emang bener Bahwa kejahatan itu Sebenarnya Dia menunjukkan Bahwa ada kebaikan Nah kebaikan itu Dari mana Kenapa kok kita itu Longing for something yang baik Di tengah-tengah orang yang Merampok Orang yang membunuh Tapi ada orang yang Rela mengorbankan dirinya Untuk orang lain Kok orang rela Untuk menegakkan keadilan Dan bahkan Mengorbankan nyawanya Untuk Keselamatan orang lain Itu menunjukkan Bahwa sebenarnya Di dalam hati manusia Itu wired Itu apa Di install sama Tuhan Adalah gambar dari Allah Gambar Allah Itulah Yang sempurna Tetapi Kejahatan itu Yang merusak Jadi Ada banyak kata Yang gak bisa Ada dengan sendirinya Tanpa kata Pohongnya Para jokesnya Harus ada Betul You get it Kegelapan Untuk yang denger ini Ngerti ya Kegelapan Coba kegelapan Mana ada kegelapan Kegelapan itu Sebenarnya Adalah ketidakadaannya Terang Kejahatan itu Adalah ketidakadaannya Kebaikan Jadi gak ada kejahatan Itu kalau Kalau gak ada kebaikan Karena ya Ada mestinya kebaikan Gitu Jadi Kita harus melihat Bahwa Ternyata Powerful sharing Hebat sekali God is God is good There is greater good Yang Tuhan berikan Makanya Kalau kita yang Nasrani atau Kristen Di Roma 8 Ayat 28 Dikatakan apa Allah turut Bekerja dalam Segala sesuatu Termasuk hal yang gak enak Exactly Termasuk penderitaan Termasuk COVID-19 Termasuk kebangkrutan Termasuk cancer Termasuk hal-hal yang gak enak Apakah Ada kemungkinan Kita disembuhkan Ada Tetapi kalau gak disembuhkan Apakah itu tetap Allah tetap baik Tetap baik Kenapa Karena pada waktu Kita menemukan Damai sejahtera Meskipun kita Sakit Itu memberikan Penghiburan Bagi orang-orang yang lain Yang Lu sehat Tapi kok gak bisa tidur Lu sehat Tapi Enggak Galau terus Guayan kanker Misalnya Gitu Kok bisa Gitu Is not true Is not true Jadi Jadi alat untuk bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang dipanggil Dan dikasihinya So I believe that There is greater glory Nah premis-premis tadi Ternyata salah semua Kita aja Mengizinkan hal-hal yang Buruk terjadi Dalam hidup anak-anak kita Atau orang lain Untuk greater good Ya kan Itu sih Oke thank you banget One last question ya Before we end Thank you That's very good Wah susah banget loh Cari orang yang bisa Jawab itu Thank you loh Kinofi call mic For willing to Tadinya Salah pun Sharina Iya pacar sih One last question Kalau disini Ada yang lagi Questioning their faith You know They are not Into any religion But they're just questioning How do Apa ya Maksudnya Call mic Amat Kinofi Advise Kayak gimana Supaya mereka Bisa meyakinkan dirinya What should they do Apa yang harusnya Mereka lakukan Kalau Mereka pengen tahu Tuhan ada gak sih Apakah mereka berdoa Kalau berdoa caranya Gimana Atau mereka nulis Surat ke Tuhan Atau mereka minta Dimimpiin Atau gimana Bingung Gue juga jawab ya Kalau Aku boleh Ngasih mungkin Sedikit Simple aja ya Aku dunia juga Meskipun Kristen Aku juga pernah Pertanya Itu Ada gak sih Atau It's typical question Pertama yang membantu aku Adalah Kamu harus tahu Pertanyaanmu apa Kalau misalnya lagi bingung Terus bingungnya Gak tahu bingung apa Ya of course Kamu gak akan Bisa menemukan jawabannya Karena kamu sendiri Gak tahu Pertanyaannya Kamu Sedang cari jawaban Itu apa Nah itu yang harus Pertama kali Dikenali Pertanyaanku apa Orang punya banyak Macam-macam pertanyaan Tapi pertanyaan Dalam hati kita Itu apa Itu harus tahu dulu Keberadaan Tuhan Nah itu Kalau misalnya Ngomongin tentang Keberadaan Tuhan Ya Disitulah kita mulai Bisa cari Jawabannya Nah of course Kalau dari kita Kita kan Selalu kembali Ke firman Tuhan Ke Alkitab Disitu banyak sekali Jawaban-jawaban Dari Pertanyaan kita Mati setuju Dikatakan Mintalah Maka akan diberikan Kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat Ketoklah Maka pintu akan dibukakan Bagimu Karena setiap orang Yang meminta Menerima Setiap orang Yang mencari Mendapat Dan setiap orang Yang mengetok Baginya pintu Akan dibukakan Dan Tuhan itu Bukan yang main Paterpumpet Sama kita Enggak Dia bukan Tuhan Bukan manusia Yang suka main-main Betul I mean Playing hard to get Gitu ya Dia enggak Dia enggak Gitu Dia bukan Dia bukan Kayak kita Yang suka Main-main Emosi orang Sebenarnya Kalau kita Mau menghitung Berkat Tuhan Dalam hidup kita Kalau ada banyak hal yang salah Dalam hidup kita Sebenarnya Banyak hal yang Bener Dalam bencana alam Berapa banyak Bencana alam Alam itu Akhirnya malah Membantu kita Sebenarnya Kita bisa melihat Keberadaan Tuhan Dimana-mana Kalau orang Yang memilih Semakin kita belajar Science Itu sebenarnya Kita semakin sadar Bahwa ini enggak Mungkin Ini semua Kebetulan Gara-gara Big Bang Atau evolusi Enggak Ini semua Karena ada Intelligent designer Ada designer Yang brilliant Di balik Semua ini Bahkan Bumi kita Kalau 5 km Terlalu dekat Sama matahari Terbakar Kalau terlalu jauh 5 km Dari matahari Frozen How can it be So fine tuning Itu udah kelihatan Bahwa itu tunggal Dan Tuhan Itu sebenarnya Sudah menaruh Semua Petunjuk-petunjuk Di alam semesta Dan di seliling kita Untuk membuat kita Berpaling kepada dia Cuman kitanya aja Yang perlu sibuk Nah di tengah-tengah Di tengah-tengah ini Semua Kita ada kesempatan Untuk mencari Dan sebenarnya Bukan kita yang mencari Dia yang mencari kita Actually di internet Banyak Sulu resources Dimana kita bisa Mencari jawabannya Jadi kalau misalnya Kita yang reliable dong Jadi buat kita sih Kita biasanya Recommend Kalau misalnya Anyone yang looking Tentang Tuhan Dari sisi kita Kita recommend Selalu Ravisa Karaya It's good Tapi bahasa Inggris ya Kalau dari Bahasa Inggris Tiap bahasa Inggris Kita selalu recommend Tim Keller Salah satunya Ravisa Karaya Juga Kalau di Dalbasa Indonesia Kita punya Group network Namanya Grace Alone Ministry Grami Grace Alone Ministry Nanti aku bisa IG-nya Itu adalah pertanyaan Kita output in the description box Apologi Etika Apologi Etika Indonesia Apologi Etika Indonesia Itu luar biasa banget Jadi kalian Pasti ada yang bertanyaan Ternyata pertanyaan kita Tidak ada yang baru Sudah begitu banyak orang Yang bertanya-bertanya Seperti ini Kayaknya 2000 tahun yang lalu Sudah ada Sebelum Corona ya Terima kasih banget Tuhan kami berdoa untuk teman-teman yang mendengar Dan juga untuk Dita Yang mungkin saat ini bertanya Mengenai Eksistensial manusia Dan problem fundamental Kematian, kejahatan Penderitaan Eksistensial mereka mungkin Mengenai Pengakuan, penerimaan Bagaimana mereka Mempunyai Jati diri Tuhan aku berdoa Di tengah-tengah pertanyaan-pertanyaan ini Kami yakin Engkau justru mengizinkan Begitu banyak penderitaan yang ada Untuk supaya kami sadar Bahwa kami membutuhkan engkau Kami gak bisa hidup tanpa engkau Kami begitu rentang Begitu fragile Tetapi terima kasih Kalau di dalam Cerita Injil Bahwa Tuhan tidak cuman hanya Berdiri Atau duduk Di surga Tetapi engkau Turun ke dunia Lahir Kepalunan Di kandang Yang hina Engkau tidak lahir di istana Engkau tidak lahir Di tempat yang Mewah Tetapi justru memilih tempat yang Bau Tempat yang paling Kotor Supaya kami yang hina Kami yang penuh dengan Dosa Penuh dengan Bau busuk Engkau bisa terima Dan bukan hanya itu Engkau mati Untuk dosa-dosa kami Supaya kami yang berdosa Menerima kebenaran Kami yang berdosa Menerima kekudusan Sehingga Kami Dapat Menerima Dan berdamai Dengan engkau Menerima damai Sejahtera Dengan engkau Kami tidak mampu Untuk bisa layak Dengan standar Kekudusanmu yang tinggi Tapi terima kasih Engkau Yang buka jalan Buat kami Biarlah di tengah-tengah Penderitaan kami Kami bisa menemukan Sang kebenaran Karena kebenaran Bukan teori yang dipelajari Tetapi adalah pribadi Yang perlu kami kenal Karena kebenaran Bukanlah Jalan saja Tetapi kebenaran Adalah Seseorang Engkau lah Sang kebenaran itu Biarlah Engkau yang sudah berkata Akulah Jalan kebenaran Dan hidup Itu dapat bertemu Dengan setiap kami Yang saat ini menangis Yang saat ini Sedang putus asa Biarlah Mereka menemukan Jalanmu Di dalam nama Bapak Putra dan Rok Kudus Alat ditunggalan asa Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa untuk kekuatan Dan juga terima kasih Untuk Dita Yang sudah Membuka Forum ini Biarlah engkau Juga kuatkan dia Dan kau pakai dia Untuk menjadi terang dan garam Dimanapun dia berada Biarlah dia pun Juga bisa Menyuarakan Hope Di tengah-tengah Dunia yang perlu Dengan kegelapan ini Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amen Thank you Komai Kinovi God bless you God bless you Dari di LA Iya ini spiritual Parents You take care of All the kids Di LA Semua When you were Parentsless Ya kan Gak ada parents You take care of All of us So thank you so much And kalau mau Miss you Vita Yeah miss you too Kalau mau ke church Di Surabaya Di mana Aku tag aja ya Di description You'll be in church Surabaya Thank you Talk soon So good to talk to you Bye Terakhir di Elias Wedding Bye Terakhir di Bali Bye bye Thank you God bless you Sayangnya di IG Sampai jumpa in ya 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 Sampai jumpa in ya